Tidak dapat dipungkiri bahwa postur tubuh merupakan salah satu senjata bagi pemain sepak bola. Dengan postur tubuh yang tinggi, pemain bisa sangat unggul dalam duel-duel bola udara. Walau begitu, postur tubuh tinggi bukanlah hal yang utama dalam permainan sepak bola. Buktinya, Lionel Messi yang hanya memiliki tinggi badan 1,69 meter bisa menjadi pemain terbaik di dunia. Selain Messi, masih banyak pesepak bola yang memiliki postur tubuh mungil. Berikut ini 5 pemain dengan postur tubuh terpendek sepanjang sejarah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Elton Jose Xavier Gomez menyandeng predikat sebagai pesepak bola terpendek di dunia. Pemain asal Brazil ini hanya memiliki tinggi 1,54 meter. Walau begitu, ia memiliki banyak kelebihan terutama dalam hal menggiring bola. Di awal karirnya, Sang Gelandeng pernah membelah Corinthians. Sempat bermain di Liga Belgia, Arab Saudi hingga Qatar, kini pemain berusia 35 tahun itu bermain di kompetisi Uni Emirat Arab dengan memilai Alhamdulillah. Sepanjang karir profesionalnya, Elton hanya memenangi 2 gelar juara. Itu pun keduanya didapat bersama klub Arab Saudi Al-Fateh pada tahun 2013 dan 2014. Daniel Villalva merupakan pemain yang tumbuh dan besar dari Akademi River Plate. Sama seperti Elton Jose Xavier Gomez, Villalva juga hanya memiliki tinggi 1,54 meter. Meski postur tubuh tidak proporsional, ia tetap memiliki permainan yang bagus di atas lapangan. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini bermain untuk klub Paraguay Guarani. Sebelum bergabung dengan klub itu, Villalva pernah membela Guayas SC Brasil, Gibranes Royos Mexico, dan Guerreiro FC Mexico. Ia juga sempat bermain untuk tim nasional Argentina U17 sebanyak 5 kali dan mencetak 3 gol. Marcin Garo memang hanya memiliki tinggi 1,54 meter, tapi ia mempunyai kecepatan lari di atas rata-rata. Dengan kelebihannya itu tidak menghirankan jika sang pemain selalu diandalkan menjadi juru gedor klubnya. Saat ini pemain berusia 32 tahun itu memilai tim kasta keempat Polandia, Mislik Mika II. Ia juga sempat dipercaya menjadi kapten di beberapa klub. Meski menghabiskan hampir seluruh karirnya di kompetisi Polandia, Garo juga sempat bermain di Liga Montenegro bersama OFK Garbay selama satu musim. Jafal Rashid Al-Khwari adalah pesepak bola yang menghabiskan seluruh karirnya di kompetisi Qatar. Sepanjang karirnya ia hanya bermain untuk tiga klub saja, yakni Qatar SC, Al-Ahli SC, dan Al-Karaitiyat. Pemain yang memiliki tinggi 1,55 meter ini pernah dipercayai menjadi kapten di tim nasional senior. Meski postur tubuhnya kecil, Al-Khwari tetap bermain baik di lini tengah. Ia memutuskan pensiun pada tahun 2009 dengan memainkan partai terakhirnya melawan AC Milan di laga uji coba. Samuel Peter Lee atau kerap dipanggil Sammy Lee merupakan gelandang andalian Liverpool era 1976-1986. Meski hanya memiliki tinggi 1,57 meter, sang pemain tetap tampil gemilang sepanjang karirnya. Diga trafi Liga Inggris dan dua galar piala Eropa adalah Liga Champions menjadi bukti kehebatan Lee bersama di Reds. Sementara di level tim nasional, ia juga sempat mencetak dua gol dari 14 pertandingan. Setelah gantung sepatu pati 1991, Lee kemudian melanjutkan karir sebagai seorang pelatih. Sempat menjadi pelatih Liverpool hingga tim nasi Inggris, kini ia menjadi asisten pelatih di West Brom Albion. Walau memiliki keterbatasan, mereka tetap berhasil membuktikan dirinya dan mampu bermain bagus sepanjang karir profesionalnya. Usaha dan kerja keras mereka patut dicontoh. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!